Ya semuanya serba digital dimana Indonesia dan masyarakat Indonesia saat ini menggunakan berbagai macam teknologi untuk bertransaksi termasuk di bidang perbankan. Dan hari ini seperti yang sudah disebutkan oleh Glamet Dekantes tadi melalui risetnya McKinsey disini akan kita bahas bersama-sama bagaimana digitalisasi di Indonesia sebenarnya apabila kita kaitkan dengan perbankan. Karena terlihat bahwa digitalisasi Indonesia ini merupakan tercepat di dunia tidak hanya di Asia tapi di negara maju dan berkembang juga menjadi salah satu yang tercepat. Apa yang sebenarnya terjadi disini? Nah ini mari kita lihat yang pertama melalui level keterbukaan pada digital banking apabila Indonesia dibandingkan dengan negara-negara maju dan berkembang di wilayah Asia. Data ini tentunya dilansir dari McKinsey dimana Indonesia disini berada di angka 55% yang kedua level keterbukaannya tertinggi ya kedua tertinggi setelah disini Myanmar. Myanmar levelnya 60% keterbukaan. Jadi pertanyaan yang diberikan oleh McKinsey adalah 6 bulan ke depan apakah akan menggunakan alat-alat atau produk-produk digital? Maka beberapa responden disini di Indonesia 55% menjawab akan menggunakan produk-produk atau servis yang berbentuk servis-servis digital yang berasal dari perbankan disini. Jadi sangat menarik 55% dan di Myanmar 60%. Lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya di Asia disini apabila dibandingkan dengan Thailand, China, Tiongkok disini kemudian Taiwan, India dan negara-negara lainnya. Untuk menyaksikan lebih lengkap silahkan klik link yang berada di deskripsi video ini. Saya Daniel Wiguna, CNBC Indonesia Beyond Business.